Inilah tempat tinggal kami, tempat kami singgah di dunia ini, membuat sebuah cerita dan beristirahat bersama keluarga, juga melindungi kami dari triknya matahari dan hujan yang membasahi dunia ini. Namun, kondisi telah mengubah semuanya. Pandemi mengubah kebahagiaan menjadi kesedihan, membuat kebersamaan menjadi kerengkangan. Tak banyak yang berani untuk peduli kepada sesama di saat situasi seperti ini. Seiring berjalannya waktu, secara perlahan demi perlahan, pandemi akhirnya telah sirna. Namun, masih menyisakan rasa trauma yang amat mendalam. Masih takut untuk bergerak, masih ragu untuk bertindak. Saya, Ketua RT Blok B, dalam hal ini, mengajak seluruh jajaran dan warga untuk bahu-membahu. Bangkitkan kembali semangat, ciptakan aktivitas yang bermanfaat. Hingga, Alhamdulillah, kami dibantu oleh Hayasan Banten Berakhlat yang diinisiasi oleh Bapak Erick Tohir, seorang pemimpin yang mahir. Inilah upaya kami, dalam membangkitkan semangat dan membangun aktivitas dalam rangka memberikan kondisi setelah pandemi yang dibantu oleh Bapak Erick Tohir. Lalah kami, keringat kami, inilah semangat kami. Yang pantang putus asa hingga larut malam, kami tetap bersemangat menerjang ganasnya angin malam. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Erick Tohir. Berkat mula, kami dapat bangkit, kami dapat menghilangkan trauma akibat masa pandemi, kami dapat menciptakan suasana dan lingkungan yang sehat, dan kami dapat bersatu kembali membangun keluarga antarwarga. Inilah kami darinya.